Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Check it out. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Leni. Gue kemarin baru baca berita dan ini menurut gue berita yang lucu banget. Jadi lo tau kan bajak apa di Somalia tuh masih ada bajak laut gitu masih ada pirate and everything. Nah itu mereka tuh gak suka lagu barat. Why? Gue gak tau alasan spesifiknya kenapa. Gue cuma tau mereka gak suka lagu barat. Jadi salah satu cara ngusir bajak laut Somalia adalah we play some pretty skit. That's weird Matt. Tapi it works. Oh well tapi justru kalo gue play nih. Let's see ya. Siapa yang kabur siapa yang stay. This is Britney. Alright. Okay that was Britney. By the way Britney ini baru ngeluarin album yang judulnya Glory. Lo ngamain lalu. It did pretty good. Pastinya single yang pertamanya. It was ya dibilangin number one on the billboards. No tapi apakah kedengeran kedengeran banget. So good job for Britney. Iya dan gue denger dia tuh terinspirasi dari Selina juga. Selina Gomez. Can I try? Coba coba coba. What about Selina? Gue mau coba ya. Iya jadi gue sempet denger kalo salah satu inspirasi Britney untuk album yang Glory itu adalah Selina. Why? Okay gue agak-agak agak apa ya? Agak surprise juga sih karena kan Selina itu jatohnya juniornya Britney Spears gak sih? Iya kan? Iya dong karena kan. Iya tapi Selina relevant. Relevant. Very relevant. You know what I mean? Mungkin karena dia berusaha untuk comeback juga kan. Exactly. Jadi harus melihat musik-musik yang sama sekarang seperti apa? Let's check out. This is Selina Gomez. Check it. I'm vlogging. Hey! You vlog? I do now. I'm gonna start now. I'm gonna start now. I'm gonna start now. I'm gonna start now. Wait, wait, wait. Say hi. Say hi. 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 Hi, kita lagi makan. Look at all this food. Yes. Yummy, yummy, yummy. By the way banyak banget. Lo suka ngeliatin gak sih? Gue suka nontonin loh. Banyak musikin jaman sekarang kayak let's say hi-fi. Mereka kalo panggung kemana-mana, mereka tuh selalu bawa kamera dan mereka nge-vlog. Jadi ngasih ngeliat kita tuh perjalanan atau behind the scenes-nya yang kita gak bisa ngeliat, you know? Ya gue seneng deh. Jadi orang tuh bisa ngeliat what's going on di belakang panggung gitu. Terus mereka tuh kalo lagi siap-siap sebelum perform tuh ngapain aja sih apa yang harus disiapin and everything. Kayak Endang Sukamti. Endang Sukamti juga suka nge-vlog kan? Gue suka banget. Nonton yang Endang Sukamti punya tuh kayak asik gitu. Iya, seru banget ya. I really like it. Gue juga suka sih. Iya. Dan ada juga ini, Fidi. Oh iya! Gue suka sih nonton vlognya dia. Lucu. Lo pernah gak nge-vlog buat dia? Hmm, belum sih. Kan gue baru nge-vlog barusan. Oh oke, but you've never vlog for him gitu, for his concert? Belom sih. Belom pernah. Belom sih. Tapi kayaknya lucu deh kalo kita nge-vlog buat dia sama dia. We should. We should, we should. Let's vlog to eat. Ayo kita makan. Ayo, ayo, ayo. Let's play. Dan sekarang, we're gonna say goodbye. Tapi before we say goodbye, jangan lupa kalian go grab your netconnect. Eh hadiahnya oke banget. Iya kan, nanti akan ada pertanyaan bener-bener ada 500 ribu. Ya, you should really tolerate. Oke, dan semua Twitter, semua informasi ada di bawah sini. Ready? Let's vlog, go, go. Vlog the food, vlog the food. Ready? Vlog me eat. One, two, three. Kita bisa, kita bisa. Oh, go. Ah, ah.